Loh, Dam! Hei Kenapa itu tangan Dam? Wah, tangan? Kena santet lu ya Santet, kemakan sama yang wajib viral nih Iya, bener-bener Kayak gitu dan akhirnya yang luar apa? Uang, bukan suhu, darah Ya itu mungkin bisa juga Apa posisi yang percaya enggak Pak? Sama santet Ternyata ada kejadian lagi nih Di daerahku itu ada seorang yang dulu meranto ya Karena ada-ada eksemplenya Dia tidak tahu Sudah racun ini minum aja Lagi Pak, lagi Pak? Wow, wow, wow Gaknya istilahnya gini ya Intinya ya Yang namanya santet Entah kita mungkin ada yang percaya Atau enggak percaya Tapi apapun itu Itu kan Kalau nisapam Kalau nisapam Nobrol seram Tapi aman Kalau nisapam Kalau nisapam Ngobrol seram Tapi aman Selamat datang di channel Kau nisapam Punya fans Fans itu enggak mau terima Ini sebenarnya kemarin ada insiden Terus harus manjat-manjat pohon Pakkel Getah pohon pakel Ternyata sekeras ini Se... Sengaruh gitu ya? Se... Keras-keras Berarti? Santet gak ada kan Karena itu bekas Oh... Iya enggak? Iya enggak? Oh, jadi Kamu orang yang gak percaya santet ya? Gak percaya Ada, Mor Assalamualaikum Oke Oke, itu buat Amor Kita makan bersama dong Apa nih? Lagipada ngobrolin apa nih? Santet Dia gak percaya santet, Pak Santet? Terus pernah enggak, Pak Apa? Mengamankan Apa ini makanan? Karena santet Iya, itu nikmat Tidak bahas makan Iya, iya Santet, Pak Oh iya, iya Ya, kebetulan ada Jadi, gini Masa Tom ada cerita nih Ya, waktu itu kan Temanku Satu proyek itu Sama-sama Satom Itu ada yang pernah Dinas di daerah Kalimantan Set jauh kali, Pak Nah, di situ Ada kejadian kayak gini Jadi, pada suatu hari Ada anak kecil ya Yang masuk karya proyek Itu loncat dari Pager belakang Nah, sama temanku itu kan Lupat-lupat Ngapain itu? Nah, itu Maksudnya kan Emang dilarang ya Untuk masuk karya proyek Itu kan terlarang Apalagi untuk anak kecil Karena di situ Areanya kan bahaya Ya, banyak Arat-arat berat gitu Orang masuk ke situ aja Harus pakai safety lengkap Gitu kan Itu ada anak kecil Loncat masuk ke dalam Nah, sama temanku kan Akhirnya diamankan Gitu Maksudnya itu Untuk dibawa ke gerbang depan Terus diajak untuk keluar Gitu niatnya Ya, diamankan lah ya Ya, diamankan Sesuai dengan prosedur yang ada Tapi ternyata Ada yang salah paham Anaknya ini ketakutan Waktu di Bukan ditangkep sih Sebenarnya Cuma dibawa sama satam Dia itu ketakutan Teriak-teriak Dari luar gerbang Itu kan Mau apain Ya, maksudnya mau diamankan kan Diajak ke depan Tapi anaknya ketakutan Nah, dari luar pagar Itu orang tuanya Sama keluarganya Itu pada salah paham Dikira Itu anaknya diapa-apain Gitu kan ya Ya, entah Takutnya di Ani-ayah Padahal kan enggak Nah, orang tuanya Sama keluarganya Udah pada panik Gitu kan Akhirnya itu Entah apa yang mereka lakukan Temenku waktu Nyampe ke gerbang depan Ya, hampir nyampe ke gerbang depan Itu udah Tiba-tiba muntah darah Banyak Langsung Langsung enggak bisa ngapa-ngapain Apa? Asam lambung kumat? Bukan Asam lambung Keluparnya mungkin angin ya Itu bener-bener darah keluar gitu Darah tok Enggak ada Enggak ada Papu-papunya Oh, enggak Enggak kayak gitu sih Enggak sampai begitu ya Enggak sampai segitu Dan itu kata Masyarakat sekitar Itu katanya ya Di Ya, semacam santet gitu Tapi versi sana ya Itu emang disalahin Dari luar pagar gitu Sampai akhirnya bisa muntah darah Langsung ngaruh kayak gitu? Langsung seketika itu Itu kalau dipikir lagi kayak Itu Akhirnya ya itu Udah asam lambung yang terlalu Gert-gert Iya, bener-bener Kayak gitu Dan akhirnya yang keluar apa? Uang Bukan sih Darah Ya itu mungkin bisa juga Apa posisi yang percaya enggak, Pak? Sama santet Nah, itu aku bingung yang gitu loh Iya, enggak Aku percaya sih, Pak Itu ada Nah, aku malah bingung kemarin Karena Legitiral Mas Ferry Irwandi kan ya Nah Orang sakti Anak indigo Orang yang nyelmu Silahkan coba ilmu kalian Bikin gue muntah paku Atau santet gue Enggak perlu muntah paku Yang penting spesifik aja Gue tahu penyakitnya kapan Dan Apa yang akan terjadi Maka lu akan mendapatkan alpat Dan gue garansi Gue jamin Dan gue siap Untuk bikin perjadian Resminya Dan itu rame banget Direspon oleh orang-orang Baik pro maupun kontra Dan nyebar Bukan cuma di twitter Di instagram Dan di tiktok Nah, enam hari berlalu Sejak tantangan itu Gue umumkan Sampai detik ini Gue masih sehat-sehat saja Tidak ada tanda-tanda Muntah paku Tidak ada tanda-tanda sakit Tidak ada tanda-tanda Kena santet Nah Apakah tidak ada yang mencoba Oh, banyak yang mencoba Bapak Ibu semua Mas Ferry Irwandi itu kan Mas Ferry Irwandi Bikin kebukti ya Dan dia enggak kenapa-napa Iya, enggak kenapa-kenapa Dia kan Bener Dia kan bintang kayak gini ya Nantang sama semua Yang bisa siapa Yang bisa santet aku Nanti dikasih alpat Lumayan banget gak tuh Itu aku ikut tungguin Nomor ya Sampai di malam itu ya Aku itu sampai kopi-kopi Sambil jaga Sambil liatin Ini kira-kira Kena gak ya Mas Ferry Irwandi Dan ternyata gak ada apa-apa Gak kenapa-kenapa Akhirnya kan mulai mikir Ini sebenarnya ada gak sih gitu Kalau memang gak ada Kan simpel banget Tinggal di santet aja Untuk pembuktian Ya udah Selesai Orang satwa Indonesia Bisa tau kan Bapak Itu beneran ada gitu Dan dikasih alpat Dikasih alpat Belum membuktikan Kalau Terus serta-merta Santet gak ada Buktinya Irwandi gak apa-apa Mas Ferry Gak apa-apa Gak begitu sih konsepnya Terus gimana Itu kan simpel banget Pembuktiannya Tinggal di seperti itu doang Kita balik lagi dari zaman dulu lah Kalau di kitab-kitab susi kan Ada dijelaskan Bukti-bukti juga banyak Di berita Pernah diberitakan Orang yang Sampai Tau-tau Sakit Di detek medis Gak ada Gak ketemu Di ruang sana ada paku Ada buktinya kan banyak Oh iya pernah ada ceritanya itu ya Masuk berita itu Yang perempuan di rumah sakit Di tubuhnya penuh sama paku Amal logam Terus Emang bener-bener dikeluarkan Di rumah sakit waktu itu ya Di operasi Kalau gak salah Itu pernah Sempet Dengar sih Di tahun 2013 Sudah lama banget Tapi Kan Nah teori ilmiahnya itu Seperti apa Aku juga waktu itu mikir Ini kira-kira Ada gak sih Teori ilmiah gitu Ilmiah juga Sudah banyak diulas Gimana itu mas Ya kayak ini Semesta ini Saling berkaitan Semesta saling berkaitan Jadi planet-planet di luar sana Itu juga Ada Apa namanya Connect sama bumi Artinya Perhitungan Orang Jawa Peton Terus Kalau di Eropa Punya Zudhyak Itu kan Basicnya Dari perhitungan Peredaran bintang Wah jauh banget Ini teori-nya Terus Kesini Kesini Apa namanya Dan Halo semesta ini Tiap benda Tiap makhluk Ada partikel Atom Yang saling berhubungan Dikat suci Dikatakan Zarah Sekecil Zarah Itu kecil banget Yang semuanya Ya itu Bisa connect Yang Kalau kita Di film Ada kan Film interstellar Itu saya Menyikapinya Ya bukan Serta-merta Sampet ya Yang Dia tujuannya Untuk mencelakai Tapi Bisa terjadi Jadi Dari Jarak yang Sangat jauh Di galaksi lain Masuk Kedalam dimensi Itu dijelaskan 6 dimensi Namanya Tesseract Itu dia Akhirnya punya kendali Udah gak ada Urusan sama Jarak Dan waktu Dia cuma Geser-geser Itu bisa memegang Hal-hal Terjadi di bumi Aku nonton juga Ada ilmunya Kalau Ngomong film Biasanya Orang bikin film Juga Reset Apa yang bisa dibayangkan Berarti itu ada Apa yang bisa dibayangkan Kembali lagi Ke persepsi orang Bahwasannya Antara percaya Atau enggak Nah terus Kalau kamu gak percaya Kenapa Ya karena Ada Exempelnya Cuman Kemarin itu Iya Dia menantang Seluruh Indonesia Dan pasti itu mereka tahu Kalaupun ada orang yang bisa Bisa untuk nyantet Si Fahri itu Harusnya Dia semangat Karena ada rewardnya Ada alpatnya Oh iya bener sih Bas-masnya gini Itu gak bisa diagap Sepilih dengan Cuma kebuktian itu doang Karena Kalau dilihat ya Sebenarnya kan simpel banget ya Kalau memang Memang ada yang bisa Katakanlah Ini kan ada banyak Yang bisa santet Katakanlah Seperti itu ya Si Indonesia Itu kan tinggal Ada satu aja Yang bisa Yang naik dia Di malam itu Itu kan satu Indonesia Cukup langsung terbuka Sebenarnya Simpel banget gitu Ya makanya Aku kayak bingung ya Saya pribadi agak bingung Karena kejadiannya Itu banyak banget gitu Ya Untuk Kayak yang membuktikan Wah ini sebenarnya Kayaknya ada Karena kan Dari kecil kita Emang dididik Seperti itu ya Contoh ada kejadian lagi nih Di daerahku itu Ada seorang yang Dulu merantau ya Dulu merantau ke daerah lain Nah disana itu Disukai sama seorang cewek Ini ceritanya dia cowok gitu Terus disana Katanya dia disukai sama cewek Dan dia gak Suka dengan cewek tersebut Ditolak lah ya Ya ditolak gitu Tembak, ditolak Ceweknya sakit hati Dan ceweknya bisa ya Kayak gitu-gitu Entah orang tuanya Atau apa gitu Bunda-bunda Maybe Ya seperti itu Akhirnya dia Ya dikerjain Dan begitu pulang Ke daerahnya ya Dia itu jadi Ke cewek-cewekan Ya betul Sekarang kerjaannya itu ya Dia ngamen Pakai rok Pakai ya pakaian cewek gitu Dan itu katanya Dulu dapet dari sana Iya, iya Kalau teman-teman sekitar Cepara Pasti tahu ya Pada Lihat Ya orangnya Orangnya Ya cuma kan Kayak gitu Aku mikirnya langsung Iya kok bisa kayak gini Tapi kalau lihat Kejadian Mas Ferry Irwandi tadi Kan Langsung mementahkan semuanya Gitu Akhirnya aku yang mikir Ini Iya atau enggak Gitu sih Dan aku masih Meskipun ya Sudah terbukti Sebegitu viralnya Aku masih Percaya itu ada Karena Oke Untuk Mas Ferry Pasulap merah Zawin Itu jadi enggak berlaku Karena mentalnya dia Kepercayaannya dia Itu udah setahap itu Jadi emang Ya gimana ya Sesuatu itu Kalau enggak di circle-nya Enggak ketemu Frekuensinya Ya Ya enggak berlaku Tapi Bukan berarti itu Enggak ada kan Oke Enggak berlaku buat orang-orang tertentu Tapi Bukan berarti itu enggak ada Nyatanya Lah ini Ada temanku kok Yang Bapaknya itu Ya sorry Saya meninggal Dengan Kronologi seperti itu Ada juga Di daerahku Disandat gitu maksudnya Tahu-tahu Di Dalam tubuh Ada barang-barang Yang enggak seharusnya Apa Uang 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 Logam 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 mulia Ya Ya itu kan Yang mengalami Yang menyaksikan Secara langsung Yang mau Mau Dibigituin juga Oke Enggak bisa menjelaskan Rumut Sistematis Seperti Orang-orang Dengan kapasitas Kecerdasan Di atas rata-rata Emang enggak bisa menjelaskan Tapi Melihat langsung Dengan kepala sendiri Tapi kadang-kadang Gimana Hal-hal kayak begitu tuh Bisa merugikan orang Contohnya Contohnya ini Misalnya Amor Sama Bang Ikin ini Sebelumnya Ada cekcok Ya kan Terus Enggak tahu kenapa Abang ini Dia merasa kesakitan Di tubuhnya Nah Sebelum itu Amor malam-malam Nyiram Air Dan itu tujuannya Amor itu Cuma buat Biar Biar adem Ini rumah Maksudnya Nyiram tanaman Kayak atau apa Kayak gitu Nah tapi Ada spekulasi Ketika Amor cekcok Sama Bang Ikin Dan Bang Ikin Rasakan sesuatu Yang terjadi di tubuhnya Itu bisa dikaitkan Nah Akhirnya dituduh Akhirnya Amor dituduh Ngguna-ngguna Kayak gitu loh Mancing buruk sangka Tapi diurusan lain Pun bisa begitu Digital lah Digital Digital Jangan-jangan dihack Belum-belum dihack Padahal Bisa jadi ya emang Emang Kesalahan lain Kesalahan sendiri Atau Tapi kan mungkin Memang banyak juga ya Yang memanfaatkan Momen seperti ini Misalnya nih Ada orang yang lagi Ya gak suka sama tetangganya Istilahnya Terus Solusinya Dia datang ke orang pinter Terus disana Dia konsultasi Bah ini gimana Bah solusinya Bah Bah dukung Ini kok Aku diguna-guna Misalnya Ada yang nanya Misalnya Oh Biasanya jawabannya Kayak gini Ini orangnya Gak jauh Dari rumah Nah Bisa itu Tetangga sendiri Emang siawan itu Minum air putih Misalnya kayak gitu Terus Akhirnya apa Kita akhirnya kan Kayak Sujong Sama tetangga Padahal belum tentu Kayak gitu Habiat manusia Setannya udah seneng duluan lah Ibarat Ya kalau Pemahaman saya Malu astral kan Setan jin Ya itu Kayak yang dijelaskan Mas Ferry juga Proyeksi manusia Dari otaknya Sehingga menghasilkan Ini itu Sugesti Terjadi sugesti Sehingga Ya akhirnya Terjadi beneran Muncul Seperti yang dibayangkan Itu teorinya Tapi Kalau Ngomong masalah Curiga-curigaan Akhirnya Buruk sangka Sama orang Tanpa Urusan santet pun Udah tabiat ke orang Iya sih Tapi kayaknya itu bisa lebih terkontrol Mas Kalau misalnya nih Udah-udah Ini orang-orang Emang pada gak berdanya santet Misalnya ya Terus mau dukun Ngasih tau kayak gitu Oh ini tetap ke kamu Yang nyantai kamu Kayak gini Kayak gini Kan orang pada gak percaya Akhirnya Maka itu kan mengurangi potensi Untuk saling sehujun Kita saling solusi Yang Bukan solusi sih Kayak mungkin Pebuktian yang lebih logis Karena dulu kan pernah ya Mau dibikin Udah-udah tentang santet ya Nah Itu tahun 2013 Gak jadi Mau dibikin Tapi gak jadi Ternyata malah sudah ada Undang-undang hukum Tentang santetnya Artinya itu udah jadi perhatian Cuman Sebagian banyak orang Gak bisa merumuskan Gak bisa membuktikan Pembuktiannya itu gimana Gak bisa membuktikan Akhirnya Udah lah Daripada pusing Berarti gak jadi kan Intinya gak jadi kan Artinya kan Belum Apa Gak bisa terus dibilang Santet gak ada Iya I know Jadi Gini loh Gimana Indonesia Mau berkembang Kalau SDM kita Masih stack Di ini-ini doang Pemikiran kita Ini indir nih Oh Kalau kesendir Berarti Sesuai target Kalau kesendir Jadi Sesuai target Nah Cina Jepang Itu udah Udah merancang Berpikir bagaimana Mereka menciptakan Mobil yang bisa terbang Oke bang Nah Tapi Indonesia Masih mikir paku terbang Kayak gitu Misalnya Masuk gak Oke Paham Jadi kayak Apa ini Kopi lah Bisa Kopi dulu lah Daripada kita Kayak begini Kopi dulu Slow dulu Slow dulu Gak punya kopi ya loh Abis ya Iya Gak penyakit Enggak pak Oke gak aku Tetep Nyadar Kalau kadang-kadang Ada oknum Yang ini Pakai trik Boong-boongan Ada yang memanfaatkan Tapi aku yakin Tetep itu ada Karena Ada pengalaman Yang memang Memang Disaksikan banyak orang Dan Kecenderungannya Orang-orang Yang bisa seperti itu Itu juga gak Sembarangan sih Dia punya ilmu Kayak gitu juga Gak terus digunakan Sembarangan Ada konsekuensi Ya lebih bijak lah Kalau orang ilmunya Semakin tinggi itu Dia lebih bijak Berarti mungkin Kayak ini Oknum Yang akhirnya Memanfaatkan Orang lugu-lugu Dengan kebodohan Ditipu Pake trik-trik Atas nama Itu Itu Gak setuju Saya Berarti mungkin Kalau misalnya Memang ada Misalnya Memang ada Ini misalnya Itu kan Mungkin Cuma sekian persen Yang benar-benar Bisa Ilmu santet Mungkin ya Sementara Yang lain itu Banyak yang Abal-abal Ya gak ada Logo SNI-nya Maksudnya Dia sebagai Tukang santet Terus Dia suka Pake trik-trik Yang simple banget Karena dulu pernah juga Tetanggaku Itu ada yang Diagap orang pinter Pernah ada Kejadian Dimana ada orang Kehilangan motor Dia itu Lapor ke Tetanggaku tadi Ya bah Ini gimana Motorku Hilang disini Disini Nah Ternyata Yang maling motor Itu juga Minta perlindungan Ke tetanggaku tadi Aku habis Ngambil motor Disini Gimana sih Supaya aman Kebetulan Dan dia Simple banget Dia cerita Itu sama Bapakku sendiri Malah ceritanya Dia kan simple banget Aku tinggal ngomong aja Dibikin Draw lah Kalau ketandingan Ini Yang maling motor Dikasih tau gak gini Ini lebih baik Kamu kebalikan Karena ini orangnya Bukan orang sebarangan Nanti kamu bisa Celaka gitu Sementara yang Kehilangan motor Tadi Gak dikasih tau Siapa yang nyolong Suruh nunggu aja Nanti motor kamu balik Dalam waktu Sekian Dan bener balik Karena emang Dibalikin motornya Nah kalau kayak gitu Bukan karena ilmu Itu Kebetulan aja Itu motornya Yang nyuri Lapor ke sana Yang kehilangan Juga lapor ke sana Jadi Meski model gue gini Pernah ikut pengajian Gak masalah ini Saya denger Wah rasisnya Saya dengernya Dari pengajian Dikatakan Kalau Ya Di kisah-kisah Di titah suci kan Ada Namanya sihir Oh iya betul Nabi-nabi Tentu itu ya Bim Sholabim Ngomong nabi Oh oke Sholawat lah Ini malah Dulu ada Sihir-sihir Cerita tentang sihir Musa Sihir Tongkat jadi Dua Sihir Orang Jawa Orang Nusantara Ini Menghijauhantahkannya Akhirnya jadi ilmu Tenung 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 Santet Yang Apa namanya Ya sama-sama Menggunakan Ilmu tertentu Yang memang Gak sembarangan Orang bisa ada Bahkan kalau mau bisa Ritualnya Berat Menempuh Untuk Untuk bisa punya ilmu Itu Jalannya berat Nah artinya Itu ada Itu ada Dan Beda istilah aja sih Mungkin Kayak Kemarin nonton Andra Gitarisnya Dewa Andra Ramadan Sehebat itu Menciptakan Melodi-melodi Yang Seindah itu Ternyata Gak paham Teknik 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 Berarti Dia otodidak Otodidak Dan Ya dia bisa memainkan Bisa menciptakan Tapi Ketika Ngobrol Ramadhe Babu Jaina Di podcast Itu kan Dijelaskan Oh itu Namanya Teknik ini Dia belum tahu Dia sudah melakukannya Tapi belum tahu Teorinya Belum tahu teorinya Belum tahu istilahnya Nah di Jawa ini juga Biasanya orang begitu kan Kita sudah melakukannya Sejak Dulu Leluhur-leluhur kita Cuman Datanglah Dari Bangsa luar Yang Oh ini ilmu ini Istilahnya ini Ada pergeseran budaya Penyebutan Berarti Kayak gini ya Datang budaya dari luar Menjelaskan A, B, C, D Ternyata Sebenarnya disini Sudah ada Mereka sudah melakukan Cuman Tidak tahu Istilahnya itu Mungkin Cara Banyak jalan Menuju Rumah Ya lewat Mana Ternyata Ada ilmu-ilmu lain Yang lebih pintar ngomong Punya jalan sendiri Yang itu Dijadikan standart Tapi istilahnya Sebenarnya Standart Intinya Sebenarnya Sama Outputnya Sama Oh ya Tapi kemarin Mas Merey Menjelaskan Bahwa Ada dua jenis Kalau yang dibilang Santet Yang pertama Mereka itu Cuma lewat Racun Bukan santet Atau yang kedua Jadi kadang kan Gini Ini dikasih Sama Misalnya Ada orang Yang ini Punya musuh Datang ke orang Pinter Ini gimana Terus dikasih sesuatu Ini Kamu taruh aja Di minumannya Nanti dia Bakal kayak gini Nah ternyata Mungkin itu racun Kayak gitu kan Atau yang kedua Itu dari sugesti Jadi Yang si calon korban Tadi disugesti Bahwa kamu bakalan Diisi paku Nanti perut kamu Membesar Keluar paku Dari dalam Dan orangnya Benar-benar Taku Mungkin Trik sih Tadi ada upaya Mencuci otak Boongan Misalnya kayak gitu kan Akhirnya tersugesti Dan benar-benar Keluar paku Dari dalam perut Sumpah ya Aku pikirin kayak gini Mas ya Misalnya memang kayak gitu Dan itu benar-benar sugesti Wah Berarti malah Dukunya keren banget dong Bisa menugesti orang Sampai Sebegitunya Maksudnya gini Kalau misalnya Orang yang pinter sugesti aja Biasanya kan Misalnya kayak motivator Biasanya menugesti orang Kalau kalian mau sukses Kalian pasti sukses Kalian yakin sukses Pasti sukses Itu aja banyak yang gak percaya Berarti kamu mau Ganti profesi jadi duguan Bukan gitu Maksudnya Mereka itu kok Pinter sugestinya Sampai segitu Itu orang disugesti Untuk bisa Merasa Bersalah Merasa jadi korban Merasa ada paku Di dalam perutnya Dan benar-benar Sampai keluar paku Itu kan kayak Sugestinya Ilmu sugestinya kok Kuat banget gitu Itu yang dimaksud Mental tadi ya Oke lah Mas Irvan Irvan Ferry Ferry Aduh sampai ngeblank Mas Ferry Pesula Merah Jawin Ini Orang-orang yang akhirnya Bisa Bisa sampai Di mental Yang kuat banget Tapi kan gak semua orang bisa begitu Ini bukan berarti pesimis ya Ya karena Kenyataannya Enggak semua orang Bisa meniru caranya Dan orang bisa Lebih Lebih menerima Lebih hudung Lebih Antem Hidupnya jadi lebih tenang Ketika Udah beres Ini Goib Ini Sangat Langsung dilarikan ke sana Nah aku sebagai satu Malah pengen banget Bisa kayak mental-mental Mas Ferry Irwandi Kayak Jawin mungkin ya Jadi kalau kita jaga Ada apa-apa Itu santai aja Ada yang lewat Serseret Wah Apa itu Burung Burung Ditangkep Ternyata gede banget Gede putih-putih Tapi kan Mentalnya tetap kuat Oh gak masalah Kayak gitu Pengennya kayak gitu Buat modal Jaga malam Tapi kan Kembali lagi ke orang Kita punya keyakinan Masing-masing Contohnya kayak Bang Ferry Irwandi Tadi kan Beliau Tidak mempercayai Sepertinya Ada Dan Amor juga Sepertinya Seperti itu Sepemahaman ya Ferry Irwandi Tetep Gak percaya Kita saling menghargai Antara kepercayaanmu Dan kepercayaanku Tapi ya Kita punya Tapi aku Sebenernya masih Pengen berantung sih Kok Kok udah Kelenang Jadi gini Amor tuh Masih gak percaya Gimana caranya Orang ngirim paku Kedalam Perut gitu ya Yang tak percaya Amor Cuma satu Lu ngirim Uang kergeningku Berat Itu Pembuktian yang Bener-bener Terbuki Cash Cash aja Gitu nih cash Cash Aduh Boleh kalau 100 juta sih Jadi kayak gitu Pak Sartam gak ikut-ikut Kita mikir Akhir bulan aja Bingung kayak gitu Anjir Tapi yang jelas Gini loh Eh Apa namanya Orang kan Semua tadi ya Ngomongin soal atom Dan ada frekuensi Kalau orang frekuensinya Ketemu Ya ketemu Ngobrol Percaya Dan itu berlaku Untuk circle ini Di circle yang lain Circle mu Mungkin Gak percaya Dan itu memang Ya gimana Lo gak percaya Dan itu gak akan terjadi Kemudian lagi kepercayaan kita Dan Lo harus tau Murutnya Amur kayak Alah Apa yang Gini Sampai Kopimu Bo Udah mulai percaya Nih Bukan coy Jadi Ini tuh BAB yang Tahan 2 hari Udah berapa bulan 6 bulan Belum Merajul-merajul Ini tadi ya Masalahnya ya Dia tidak tau Sudah racunin minumannya Lagi pak Lagi pak Gaknya istilahnya gini ya Intinya ya Yang namanya santen Entah kita Mungkin ada yang percaya Atau gak percaya Tapi Apapun itu Itu kan Cara untuk Menyakiti orang lain ya Itu kan mungkin Berawal dari dendam Atau sakit hati Tapi sebenarnya Sebisa mungkin Kan bisa kita selesikan Secara kekeluargaan Atau mungkin Di pos satpam Seperti itu ya Gak perlu dengan Cara-cara seperti itu Entah itu ada Atau enggak Kalau misalnya Menyakiti orang lain Dengan tujuan yang Gak bener Itu kan Kurang pas Gitu ya Tapi ya Teman-teman yang lain Gimana nih Pada percaya gak sih Dengan santet Itu sebenarnya memang ada Atau kah Cuma bohongan doang Karena ini udah kebelet Ada yang bohongan Tapi itu ada Tapi ini dengan BAU Ya udah Buat teman-teman Ya colong bantu Tuliskan pendapatnya Di kolom komentar Menurut kalian Santet itu ada Atau gak sih Sampai ketemu lagi Di edisi-edisi Kalau di podcast berikutnya Burang-burang Burang-burang Aduh Oke itu podcast Koloni podcast Di koloni sapam Kali ini Sampai jumpa Di episode-episode selanjutnya Jangan lupa ngopi Bubar jalan Bubar jalan Sampai jumpa